Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Genon Alon pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pekerjaan perbaikan elektrik sistem pada unit water pump D&D 200 unit ini mengalami eksiden ini modul dari display pumpnya terendam semua terus kontroler di dalamnya untuk PLCnya juga terendam air jadi komponen elektrik ini bekas terendam air jadi kemungkinan rusak semua nanti akan kita ganti dengan modul Dipsy sebagai pengganti kontroler pump dan engine karena dari DCU pada unit ini tak luput dari kerusakan akibat terendam air jadi DCU ini mati total nah ini DCU nya sudah tidak bisa difungsikan lagi ini soket-soket di belakangnya untuk input-output dari engine dan dari kontroler water pump tadi ini unitnya ini water pump intelernya bearing kopling nya belum terpasang ini kompresornya atau vacuum pump ini sensor temperatur ini sensor high level dan low level ini sensor high level ini sensor high level sebagai indikasi dan yang di bawahnya ini untuk low level jika tidak ada air engine akan shut down ini engine nya Volvo 16 plus 43 TAD yang VE dengan ECM EMS 2 ini untuk pompa oli pada bearing nya ini temperatur analog pada bearing terus ini flow meter ini bypass valve dan ini output valve nya nah ini panel nya sudah terpasang pada unit dengan menggunakan modul Lipsy ini temperatur gate nya sudah terpasang baru ini switch untuk on off modul ini untuk tombol kompresor ini untuk stop ini mode auto ini star engine terus ini untuk navigasi atas bawah militer meter ini untuk degrees RPM ini untuk increase RPM ini emergency stop nya nah ini rakitan dari dalam modul nah ini rakitan dari dalam modul tampilan belakang Dipsy disini ada relay 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 untuk kontrol pump nya MCB relay fuel dan stop engine stop engine terima kasih 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 terima kasih